Berikut ini cara untuk mengunci yang namanya aplikasi di HP Pippo dengan sidik jari ataupun mengunci semua aplikasi. Nah, untuk itu langsung saja berikut ini bagi kalian yang ingin mengunci, kalian bisa buka yang namanya pengaturan sistem dari HP Pippo masing-masing yang ini. Nah, setelah masuk ke bagian pengaturan sistem ini, kalian gulir saja ke bawah cari menu yang namanya keamanan. Setelah masuk ke keamanan, jangan lupa kalau ingin mengunci dengan sidik jari, tambahkan dulu sidik jari di HP-nya. Nah, yang ini ada yang namanya tambahkan sidik jari. Jadi sidik jari itu bisa digunakan untuk privasi dan ekskripsi aplikasi, silakan aktifkan. Kemudian untuk mengunci aplikasi masih dari keamanan ini, kemudian lihat di bawahnya ada yang namanya privasi dan ekskripsi aplikasi. Kemudian masukkan yang namanya kata sandi, kalau kalian tidak ingin pakai kata sandi privasi, kalian bisa pilih opsi kata sandi yang lain. Bisa berupa pola, kemudian pin, seperti ini. Ini polanya bisa juga kalian bedakan dengan kunci layar, supaya tidak mudah ditebak. Kemudian verifikasi lagi pola yang sama atau pin yang sama. Nah, di sini kita disuruh menjawab pertanyaan keamanan. Fungsinya itu kalau kita lupa sandi privasinya bisa di reset. Nah, jawab dengan hal yang mudah diingat dan sulit ditebak. Pilih selesai. Kemudian kalian lihat di sini ada yang namanya Ekskripsi aplikasi sembunyikan aplikasi. Kalau untuk mengunci yang ini, Ekskripsi aplikasi. Nah, kalian lihat ini ada waktu pengunciannya. Silahkan dipilih. Kemudian untuk mengunci, silahkan diaktifkan saja. Misalnya Google Chrome. Untuk semua, silahkan dikunci saja. Album. Nah, untuk melihat apakah sidik jari tadi sudah digunakan untuk Ekskripsi. Nah, ini aktifkan privasi dan Ekskripsi. Supaya kita bisa membuka yang namanya aplikasi dengan sidik jari. Ini masukkan sandi privasi tadi yang kita set. Nah, ini sudah aktif. Tadi kan saya mengunci aplikasi Chrome. Nah, gunakan sidik jari atau gunakan pola. Nah, seperti itu. Bisa dibuka. Itu saja. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat.